Halo semuanya Kenapa sih? Keren kan? Keren gak? Pertama Gue gak apa-apa sih Cuman kalo misalkan lo masih Ngetahuin gue karena gue Youtuber pake handphone Gue boleh dong ngetahuin lo karena Subscriber lo udah berapa juta? 7 jutaan Masih gak tau caranya opening yang bagus gitu Halo semuanya Emang gimana? Emang gimana? Emang gimana? Emang kayak gimana yang bagus? Ketemu lagi sama gue Raditya Dikari Lagi ngetahuin kontennya ada si Panji Tapi lo tuh semua video tuh halo semuanya Lo praktis bisa motong opening lo Di video manapun untuk ditempel di video yang lain Dan sama aja Raditya tuh emang nyaman dengan Hal-hal yang Biasa-biasa aja Di tengah-tengah Karena gampang Semua video gue gitu Cuman ngomong halo semuanya Kita ngobrol kamera tiga gak ada back sound udah gitu Gak usah ditambahin yang aneh-aneh Sama gue juga Cuman handphone Minim edit Bumper langsung nonton 7 ribu Hampir 1 juta Hampir 1 juta subscriber Luar biasa Perasaan lo gimana? Setengah jalan lagi 500 ribu lagi Engga gue ngeliat udah 700 Tidak Tidak Oh engga Belum 500 ribu ya? Belum 500 ribu Oh iya? Gua terlihat bercanda Gua pikir dong mau sejarah Ya kali Enggalah Belum Tapi segeralah Kalau menurut gue Sekarang aja udah cukup bahagia gue Kenapa tuh? Gua gak nyangka Udah dapet nominal uang yang cukup untuk gue Ad sense? Bukan cukup Iya 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 Gak cukup untuk gue Tapi angkanya gue alokasikan Untuk pendidikan anak-anak gue Gile luar biasa Ong sekolah ya Yang bener Iya enak banget deh Jadi maksudnya adalah Dengan lu bikin video Cuman pake handphone Dan ya udahlah Apapun yang lu suka Terus gue gak terlaku Fokus gue pada jadwal Bukan pada konten Ngerti gak maksud gue Jadi gue lebih peduli 2 kali seminggu Daripada Harus tiap hari? Gak daripada Ini harus 100 ribu Atau harus 500 ribu Viewsnya gitu Bodo amat lah gitu Itu aja sampe dengan level sekarang Udah cukup Gue ngeliat angkanya tuh Wah udah cukup Bayar Uang sekolah Anak-anak Bulanan Gox Anak gue Apa namanya Kan lahiran di Kemang Medical Center Di sebelah Apa? Kantor sebelah sini Gym tar di atas Rumah sakit di sebelah Rumah sakit di sebelah Rumah sakit di sebelah cuman 4 Ya bang di universe nya Radit Di sini aja Gue cita-cita gue gak keluar rumah Oke terus Terus Pas lahiran Gue sama Anissa kan bikin video Soal Eh ini anak gue udah lahir Blblblblbl Ngasih tau aja gitu AdSense dari video itu Menutupi biaya lahiran dia Jadi anak gue Membiayai lahirannya sendiri Anaknya membiayai lahirnya sendiri Respek Respek Luar biasa Anak macam mana yang membiayai lahirannya sendiri Dan gue udah ngedenger Dan gue udah ngedenger kehadiran Alea Itu bikin Cemas Kucing-kucing di rumahnya Radit Udah mulai songong Udah mulai Males Dia merasa Cintanya Radit udah bergeser Iya Tadi gue ngeliat ada kucing brewokan Udah ga ngerawat diri dia Gokil Kita ngomongin apa sih sebenernya disini Oke 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 Halo semuanya Gak dipake Hahaha 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 Dima lagi Yang di depan Yang di depan Semuanya Hahaha 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 Udah berapa menit Hahaha 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 Ya hari ini kita mau ngomongin paranormal experience Jadi di channel gue tuh kan Gue suka ngomongin yang horror-horror Yang serem-serem Demi rating Demi rating Demi viewers Demi viewers Tapi ini ada ujung filmnya ya? Nggak ada Kita akan bikin film soal ini Paranormal Experience The Movie Nggak, nggak ada filmnya Nah Hari ini gue akan ngobrol sama Panji Karena Panji dan gue punya sebuah pengalaman unik Di Amerika Ya kan Jadi Waktu itu Sombong lo Kita lagi Iya kan? Iya Nggak pasti youtuber ada aja Kemang lo sombong Iya ria-ria Nah Waktu itu gue lagi Kita lagi ketemu dimana gitu Terus tiba-tiba lo datang ke gue Terus Lo bilang Eh gue udah pernah ke Amerika nih Gitu Nggak Apaan sih? hahaha 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 kayak Dario macam apa sih kayak gitu Radhi tuh pendulis loh dia tuh ngajarin orang motivasi gitu ya, jadi karakter tuh punya motivasi ada desire sama ada halangan terus ditabrakkan jadilah cerita jadi barusan itu adalah cerita apa itu? Panji dateng ke gue terus bilang eh gue berapa ini hahaha hahaha gak ada apa-apa tiba-tiba begitu aneh banget gak maksudnya gue lupa kita lagi dimana, lagi ada proyek bareng lagi cerita cerita terus lo bilang soal lo ngalamin kejadian horror iya lo bilang gitu iya iya gue pernah cerita iya tapi gue gak tau kapan dimana tapi gak kayak tadi aja kejadiannya gak gitu aja oke, bisa diceritain gak ceritanya karena akan nyambung sama cerita gue jadi waktu gue lagi tur waktu itu juri bicara juri bicara world tour terus salah satu kota destinasi kami itu San Francisco terus waktu kami nyampe disitu ngomong-ngomong konjennya Pak Ardi baik semua yang ngurusin rumahnya juga baik si ibu masaknya luar biasa tapi gak tau kenapa hari pertama kami nyampe terus kita lagi ngobrol yang dibilangin sama si ibu yang masak disitu adalah eh ini nih lokasiin dulu jadi lu nginep di Wisma Indonesia yang biasanya kalo ada kegiatan kebudayaan itu di situ dan untuk sekitar informasi Wisma Indonesia secara spesifik di San Francisco itu emang bangunan tua jadi di sekitarnya itu gak semuanya bangunan tua jadi emang rumah itu rumah lama dan rumah mahal jadi emang dan itu beli luar biasa jadi emang bangunan kayak gua gak mau ngomong cakar budaya tapi lu bisa ngeliat dari jauh terus bandingin dengan rumah-rumah lain oh ini sih emang rumah lama nih dan gede banget rumahnya setiap kali ada entertainer ke Indonesia eh ke San Francisco nginepnya biasanya disitu terus kami nginep disitu terus siang-siang baru nyampe terus kita duduk ngobrol terus dari itu kalimat pertama bahasa-bahasinya adalah disini ada hantu loh terus kita si chefnya, si ibu chefnya lu masih inget gak? ketemu gak lu waktu itu? gak peduli pasti itu ibu jago masaknya tapi masakannya emang enak sih terus dari itu jadi dinginin betul kok jadi panas ya? iya makanya gua buka ya terus tadi gua bilang jadi waktu kami duduk salah satu yang pertama dibilang adalah disini ada hantu loh ngeliat ke anak-anak kayak ini bahasa-bahasinya aneh banget terus gua kan gak pernah ketemu hantu gak pernah ngeliat hantu tapi gua orangnya takutan tapi yang gua takutin itu imajinasi gua sendiri makanya gua gak pernah nonton film horror karena kalau film horror tersebut ada hantu di luar jendela biasanya gua langsung takut ngeliat di luar jendela tapi gua gak pernah punya pengalaman sampai dengan ketika gua di San Francisco karena kesugias ya maksudnya ya iya iya imajinasi aja terus nah terus satu malam kami disitu tuh gua jadi ada dua kamar di atas sebenernya ada banyak kamar di atas lantai dasar tuh ya tempat penerimaan tamu terus lantai dua itu adalah tempat kamar-kamar Pak Ardi dan keluarganya lantai atas tuh tempat nginap lantai atas tempat nginap tuh bentuknya lorong terus ada empat kamar tidur satu dua tiga empat disini di tengah-tengahnya ada kamar mandi yang disini gak pernah dibuka yang diseberang sini satu kamar yang tidak pernah dibuka iya katanya yang bersih-bersihin katanya disitu dulunya itu ada nenek-nenek yang udah pikun dan tua dan dikunciin disitu sampai dia meninggal gitu lah kenapa ada nenek-nenek pikun dikunciin? iya kan jaman dulu orang kan gak tau caranya menyebukan di Indonesia juga banyak orang yang gak tau caranya berhadapan dengan orang yang gak angguan jiwa kan akhirnya dipasuk jadi pada zaman dulu ini zaman dulu jadi sebelum KJRI ada disitu pemiliknya yang lama jadi gak pernah dipakai gitu lah terus gue nginap di kamar sini ini kamar lagi terus kami kan tim berdelapan kalau gak salah terus gue nginap disini tuh satu kamar itu berempat terus ini siang kejadiannya terus kita baru duduk lagi main handphone segala macem Pio lagi buka laptop tiba-tiba TV di kamar itu nyala aja psssssss gitu kan kan berisik nyala itu statis maksudnya nyala statis jadi cuma yang semut-semut ini TV lama ya kalau jangan ngebayangin TV flat TV tabung yang masih ada tabungnya di belakang kalau ada jamannya itu selalu ada kayak lemari kaca di bawahnya di atasnya itu TV terus di bawah lemari kaca biasanya ada beta cam atau apa segala macem gitu terus kita lagi sibuk gak ada yang ngomong sama sekali lagi sibuk main handphone dan ini siang tiba-tiba TV nyala berisik banget terus gue bilang kan siapa nih yang main-main handphone nih eh main-main remote nih gitu terus gak ada cari remote-nya cari remote-nya cari-cari remote-nya terus Pio duduk di depan TV terus dia baru sadar remote-nya itu di dalam lemari kaca jadi gak ada yang mencet remote kita pikir tuh kepencet atau ada yang mencet segala macem terus kita semua liat-liatan dong tapi gak ada rasa takut saat itu terus kenapa nyala sendiri setan kali setan ya terus udah dimatiin matiin udah selesai gak ada penjelasan gak ngerti itu kenapa tapi mungkin kalo ada orang yang ngerti masalah fisika atau elektrik segala macem mungkin ada penjelasannya terus udah kami manggung malemnya ya capek nih balik ke kamar tersebut kami buk gue nyampe duluan karena gue capek di belakang anak-anak kan jadi kan lorong gitu kan gue nyampe duluan anak-anak jalan di belakang terus udah gitu gue mau jeglek-jeglek kok gak bisa ya terus kayak kok kunci terus dia bilang aduh di kunci lagi gue kan orang yang suka marah-marah udah gimana sih udah tau lagi capek bukanya dibukain kuncinya gitu terus si Pio nyoba gak bisa terus Ari Kriting nyoba terus gak bisa terus semuanya nyoba gak bisa ya di kunci panggilin dong si pak itunya yang ngurusin gitu bapaknya dateng terus berapa ini pintinya di kunci pintinya gak pernah di kunci pas dibuka kebuka terus kami penjelasannya adalah gue lupa kayaknya Ari Kriting atau Pio yang ngomong kayaknya kita berisik deh karena kami kalo malem berisik ketawaran segala macemnya kayaknya hantu yang di seberang gak suka deh yang di kamar yang di kunci itu ya kamar yang ditutup kalo gak salah ya iya kamar yang ditutup terus ya terus udah terus besoknya tuh gue danis 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 itu penasaran sama rumahnya jadi kami masuk itu lu kan pernah hidup tempat yang sama gue pernah hidup tempat yang sama itu kalo misalkannya kita naik tangga ini kan lorong lorong ini kamar 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 ini kamar yang kami tinggalin ini kamar anak-anak tim yang lain di tengahnya ada kamar mandi nah disini tuh ada pintu lorong itu kalo misalnya anda kesana itu ada labirin yang gak jelas banget lu masukin gak? enggak sih ada labirin yang gak jelas banget jadi kayaknya rumah itu sempet mengalami pembangunan berkali-kali sehingga ada banyak sekat-sekat yang gak jelas gitu jadi kita masuk ini kemana sih? terus turun ini kemana sih sebenernya sampe takut gue sampe karena imajinasi gue dan ini terang padahal cuma kita masuk ke sebuah tempat yang mulai berbayang-berbayang mulai gelap terus gue sampe panggil nis nis sampe takut sendiri akhirnya gue keluar gue sempet teg-degan gitu ternyata apa itu? kenapa rumahnya kayak gitu? gak ngerti? kayaknya emang rumah tua lu tau kan kalo rumah tua terus udah gitu ganti ke pemilikan terus pemilik barunya selalu bikin revisi terhadap bangunan sebelumnya jadi kayaknya berubah-berubah gitu tapi intinya adalah rumah itu gede dan ada banyak gue tuh percayanya kalo ada area-area yang gak sering dilewatin orang tuh area itu jadi dingin jadi unfamiliar terus jadinya kita jadi suka parno gitu gitu tapi sekarang sekarang saya denger katanya Pak Ari sudah tidak ada lagi kayak gitu-gitu disana hantunya udah hilang katanya saya denger mungkin juga supaya orang tidak takut nginap disana orang Indonesia lain kali yang disana tidak takut karena lo pernah ngomong ini di kapan lagi ya? kalo gak salah ya? enggak bukan di kapan lagi di dokumenter gue kan gue bikin dokumenter tentang tour namanya Menemukan Indonesia tentang tour masak-masakku oh oke jadi udah gak ada hantu lagi katanya katanya nah waktu itu kan gue juga ke Amerika ke ke San Francisco juga gue terakhir denger cerita lo tuh udah lama banget kan abis itu gue berangkat kesana gue nginep di Wisma Indonesia terus gue makan waktu itu dimasakin sate sama cooknya pokoknya masakan di Indonesia aja iya enak banget iya enak banget enak banget naik ke lantai 3 bener lantai 2 abis itu ke lantai 3 masuk kamar masuk kamar kosong gede kan kamar disitu ya sama kamar maninya bagus banget sih iya kan kamar maninya kalo jendelanya kebuka lu bisa buker sambil ngeliat landscape San Francisco iya iya gua manis gua buka nah kaget lah ya terus nah pas semalam disitu gue ngerasa kayak anjir nih kok kayaknya familiar banget ya sama tempat ini gitu kayak ini rumah tua di Amerika gitu terus kalo malem itu kan sepi banget gitu kan tempat itu lu sempet liat lotengnya gak sih dia punya lotengnya juga ada loteng? kami waktu itu subuh kesana mau shooting waktu itu bikin stock shot nah itu lotengnya juga creepy banget kan apa namanya ya kayak loteng rumah Amerika di konjuring gitu lah oh gak loteng gua gua apa? rooftop gua gak ke loteng ada loteng disitu iya gua gak tau itu sama apa gak ya cuman lot yang atasnya segitiga aja kalo kita liat ke atas itu segitiga gitu gak kebuka atau ada gak kebuka oh gak gua gak kesitu oke oh gua gak kesitu oh ada itu? iya ada 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 oh lu bisa naik kesitu? iya iya pokoknya dari loteng ada yang manggil ya? radit waktunya kan gua mau mandi kan kamar mandi penuh ya gua mandi disitu iya pokoknya ada lah disitu lah gitu tapi itu tembusannya luar apa jangan-jangan loteng yang gua maksud itu adalah rooftop? enggak kalo gue mesti dari kamar gue tuh mesti ke kamar yang seberang yang satu lagi terus keluar dari jendela di luar jendela tuh kan ada tangga standar lah di Amerika tuh suka ada tangga di luar kamar tuh naik tangga-tangga itu untuk ke genteng rooftop jadi kita bisa ngeliat sunrise gitu rooftop, gua rooftop oke nah gua jadi inget gitu jangan-jangan ini adalah rumah yang lu ceritain karena gua lupa lu waktu itu ke kota mana pas yang gua tau adalah Panjip Raggiwaksono punya pengalaman serem di Amerika itu yang gua inget gitu makanya gua whatsapp lu lu masih inget gak whatsapp lu? gua punya capturannya lu karena gua tulis di buku gua kan capturannya itu kalo gak salah apa sih Ji gua nginep di tempat yang sama kayak lu kalo gak salah terus lu jawabnya cuma mampus dan lu nginep di kamar gua nah terus abis itu coba fotoin kamarnya ya kalo gak salah lu bilang gitu ya gak tau gua gak inget pokoknya intinya pokoknya kita lagi ngomongin lu nginep di kamar yang mana ya terus fotoin lu bilang gitu gua fotoin terus itu tempatnya lu bilang iya gua gak ngenalin kamar itu soalnya iya gua gak ngenalin kamar itu soalnya karena itu bukan tempat yang lu tinggalin itu bukan kamar gue bukan kamar yang gua pake itu kamar yang diseberang kalo gua gak salah nah karena di lantai 3 itu iya gua merinding nih di lantai 3 itu gak ada pintunya ditutup ya ya jadi kan lu cerita bahwa di rumah itu ada pintunya ditutup karena konon kabarnya ada nenek yang dikulung dan meninggal iya iya di lantai 3 gak ada yang ditutup enggak maksudnya? ditutup? ya makanya pas gue itu gak ada yang ditutup oh dibuka semuanya berarti kemungkinannya kita tidur disitu ngerti gak maksudnya? ya 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 karena tidak ada yang tutup ya lu berapa orang sih? lu tuh tinggal satu kamar sendirian? Gua bertiga Gak maksud sekamar? Gua sendiri Oh berani banget Lah emang kenapa? Kan gua gatau konteksnya itu hatu kan Gua sendiri puput karena dia perempuan kan juga sendiri gitu Jadi kita dua kamar kalo ga salah waktu itu Terus Oh gua ada adek gue Ada adek gue di malam keberapa gabung gitu Abis itu dia berangkat lagi gitu Nah Nah berarti gua nginep di tempat yang orang itu dong ya? Iya iya Karena waktu Radit ngasih liat kamarnya Gua gak ngenalin kamar itu Berarti bukan kamar yang gue dan tim gua tidurin Jadi kemungkinan besar dia tidur di kamar seberang Jadi antara kamar yang Jadi ada dua kamar Karena ada kamar yang selalu ditutup dan dikunci Sama ada satu lagi kamar Satu kamar yang selalu terbuka Yang gua pake untuk naik ke loteng gitu Dan untungnya malam itu gak terjadi apa-apa Gak ada kejadian Gak ada kejadian Nah cuman maksud gua adalah Ketika gua beberapa malam pertama disana Kalau gak usah gua udah malam Yang cerita sama gua sendal ilang itu Itu gua ya bukan lu ya? Jadi ada sendal Oh bukan lu berarti? Waktu kejadian gua tuh Sendal salah satu diantara kamu itu ilang Terus gak tau dimana Tiba-tiba sendalnya udah di lantai bawah Pas ditanya sama satu rumah Gak ada yang tau kenapa sendalnya ada disitu Oh iya itu cerita lo kalo gak salah Cuman Pas gua mau pulang Itu ada orang lain yang juga lagi nginep disitu Untuk urusan Ya ke Indonesia lain lah Disitu Terus Kata yang beres rumah Dibilang Aneh banget Jadi nih orang udah mau pulang Koper udah di selerekin segala macem Dia tinggal ke bawah Bentar mau makan Begitu ke atas semuanya berantakan di kamar Tau gak? Hampir semua KJRI KBRI Wisma Indonesia Di semua kota Itu berhantu Yang di Los Angeles yang gua denger Ini mogo-mogo Orang di Los Angeles gak apa-apa ya Itu lebih aneh lagi Udah gua ceritain belum? Belum Apa tuh? Jadi setiap 17 Agustus kan Upacar bendera Terus mereka semua Berbaris dong Upacar bendera Terus udah gitu Temen gue Ngeliat ke atas Terus ada satu orang Ibu-ibu Di dalam Di dalam Wisma Di jendela ngeliatin upacar bendera Terus dia nanya Siapa tuh gak ikut upacar bendera gitu Terus siapa yang nanya? Orang yang di bawah lah Iya si temen gue ini yang ikut upacar bendera Terus setelah itu Dibahas Itu siapa tadi di atas gitu Ternyata bukan cuma dia doang Ada beberapa orang Jadi ada banyak yang ngeliat Ibu-ibu yang sama Di jendela tersebut Tapi ibu-ibu itu gak ada Gak ada yang tau dia siapa Gak ada siapa-siapa di dalam Bentuknya kayak gimana? Bule Enggak orang Indonesia kalo gue gak salah Nenek-nenek ibu-ibu gitu Terus Di situ kan Ada kayak gudang gitu Ada kayak gudang di bawah gitu Terus Mereka mau ngambil barang Tapi kuncinya belum ada Terus Jadi ada dua orang nih Nunggu di depan Jadi misalkan ini kayak lorong Terus ini ada pintu Ini gudang nih Gudangnya di kunci Jadi mereka Eh kuncinya mana? Nah Suruh ini dong ambilin gitu Terus jadi mereka Duduk disini Nyander ke tembok Tiba-tiba dari dalam ada bunyi Glekk Glekk Terus dia nengok ke dalam Kok ada orang di dalam Glekk Glekk Kayak ada yang ngetok gitu Glekk Mereka gak tau Terus tiba-tiba Ada suara kayak pintu mau dibuka Glekk Padahal di kunci kan Kan kekunci kan Glekk 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 Mereka lari keluar Siapa tuh pintunya masih kekunci Tiba-tiba ada orang di dalam Terus mereka lari gitu Nah kejadian-kejadian kayak gitu tuh sering banget Gue waktu itu pernah Nginep di Wisma Indonesia Singapura Terus sama Paritya Ini juga Paritya B**** nih Paritya bukan nyariin gue hotel Karena waktu itu gue ngerasa Gue bilang sama tim gue Untuk nurunin biaya Tidur emang dimana aja Ya toh kita kan kemana-mana Terus tidur cuma malam doang kan Terus sama Paritya Disuruh nginep di Wisma Indonesia Wisma Indonesia dibawah tanah gitu Jadi kita masuk ke Wisma Indonesia Terus ada kayak pintu besi Wisma Indonesia di Singapura dibawah tanah? Enggak ada ruangnya dibawah tanah Lu ditaruh di ruang bawah tanah Iya karena ada kamar disitu Katanya Orang-orang tuh suka di nginepin disitu Ya gue agak bete Tapi yaudahlah ya Kan gue sendiri yang bilang nginep bisa dimana aja Terus pas turun itu asli gelap Terus damp Dan segala macen Terus feelnya gak enak banget Mungkin karena dibawah tanah Itu satu kan Karena gue pikir karena dibawah tanah kan Gue pikir karena gitu Terus banyak ruang-ruang yang kacanya Gede tapi gelap Terus kalo diliat tuh Emang keliatannya gudang Jadi kayak ada kotak-kotak suara Bekas pemilu gitu Di dalam gitu Terus kita tidur bareng-bareng kan Terus satu Satu tim tuh tidurnya gak enak aja disitu Karena kami pikir dibawah tanah Fast forward Kami tur ke Beijing Terus ngobrol sama Dubas Terus ditanya Ketur kemana aja Terus waktu di Singapore Oh saya dulu Duta besar Singapore Oh gitu Kalian tinggal dimana Di Wisma Oh dimananya Yang dibawah tanah gitu Terus dia bilang Kok jahat panitianya Terus gue bilang Karena apa jahat panitianya Itu kan Wisma Indonesia kan dulunya kuburan Jadi Jadi tanah itu Lahan itu Itu dulunya kuburan Terus Wisma Indonesia dibangun disitu Yang berarti ketika kami tidur Kami tidur satu level Sama mayat Gue langsung bang S***** Panitian bre Pancang tidur gue gak enak Gila loh itu epic banget Gue bilang yang bener pak Iya bener saya gak bohong Aduh gila tuh Terus tapi lu bilang ke panitianya Eh ini kota Udah selesai udah lewat Udah lewat berapa kota gitu Jadi Singapore tuh kota pertama Terus kita pindah ke kota-kota lain Beijing tuh kota-kota berapa gitu Singapura tuh April kalo gue gak salah Beijing tuh kalo gue gak salah Beijing tuh kalo gue gak salah November Jadi udah jauh gitu Terus udah gitu Eh si padubesnya bilang Jahat ya Panitianya Karena emang itu gendulunya kuburan Terus gue liat-liat sama anak-anak Breng s***** Aneh banget rasanya tidurnya Tapi emang lu ngerasa aneh? Lu dan tim Tidurnya tuh Gua kan takutan kan Emang takutan kan Lorongnya itu Saking gelapnya tuh lu bisa ngeliat kesana Terus gelapnya gak ada ujungnya Padahal gelap aja gitu Bukannya karena panjang banget gitu ya Terus ya karena di bawah tanah ya Engap dan segala macemnya Walaupun ada kayak air conditioning Tapi tetep rasanya aneh gitu Tapi kalo itu ruang bawah tanah Apa mungkin dulu buat Naruh mayat kali gitu ya? Setidaknya se-levelan sama dulu Dimana mayat pernah ada Dan kalo misalkan kuburan dibersihin kan Gak semua mayat diangkat Cuma yang udah Pasti ada badannya aja gitu Atau yang mengganggu struktur aja kali ya? Oh ini mayat gak mengganggu struktur nih Gua diantar semua pengalaman-pengalaman aneh gue Itu cuma ada satu yang gue yakin itu hantu Karena gak ada penjelasan lain Dan gak ada yang bisa jelasin penjelasan ilmiahnya Apa? Gua lagi syutingin Sya Allah sah Di Bandung Rumahnya modern dan minimalis bukan rumah tua Di Dago atas Kejadiannya siang Dan ruangannya rame Bayangin sebuah rumah gede Di atasnya kayak ada Sangking gedenya tuh kayak ada ruang tengahnya Terus ada kamar, 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 kamar Terus ada kru mondar mandir, kru lighting, kru kamera Ada ekstras Ada rikokal, ada tikam disitu Gua lagi duduk persis kayak gini Sama telko gue Cewek Sama satu lagi telko Di depan gua ada kopi gue Tapi ini tumbler Gua punya tumbler Kita lagi ngobrol Tiba-tiba Tumblernya gede Misalkan ini tumbler nih Tumblernya gini sendiri Persis kayak gini kecepatannya Terus balik lagi kayak gini Saking ekstrimnya Kita lagi ngobrol tuh diem Terus gitu kita ngeliat Terus dibalik lagi Terus gua bilang Apaan tuh tadi gitu Terus orang bilang Demi Allah Gua gak bohong sama sekali Gua gak mau ngumbar demi Allah Tapi hanya ini cara yang bisa gua gunakan Untuk membuat lu percaya apa yang gua lakukan Ini tumbler nih Telko yang sama Ketemu sama gua Waktu gua ngerjain particular film yang laku keras itu Terus Gua nanya sama dia Lu masih inget gak kejadiannya? Dia masih inget Kejadiannya aneh banget Terus saking gua gak takutnya Dan logika gua jalan Gua ulangin lagi Tumbler Diapain? Gua miringin Terus? Jatoh Gua miringin bari lagi ke tengah Terus gua pikir kenapa ya Apa karena panas terus ada kipas angin Kipas anginnya gua arahin Memastikan mungkin ada karet yang memuai Atau segala macem Gak kejadian ulang Gua tanya sama semua orang Gak ada yang punya penjelasan Sampai sekarang gua juga gak tau kenapa Kalau ditanya yang takut, enggak Saat itu gua gak takut Sekarang pun gua ceritanya gak takut Hanya saja Tidak ada satupun orang yang bisa jelasin itu apa Sehingga Satu-satunya Apa sih namanya? Occam's Razor ya? Occam's Razor ya Kita tidak ada penjelasan Yang kompleks untuk menjelaskan suatu hal Maka penjelasan paling sederhana Maka penjelasan paling sederhana Menurut gue Itu jin Kenapa juga gua gak ngerti Apa motifnya apakah dia pengen nakutin juga gua gak yakin Tapi gua gak pernah lagi dalam hidup gua ngalamin hal yang sama Gak ada yang bisa gua jadiin contoh sih ya Nah tuh tuh Sini Tumbler tuh tumbler Si Kameranya gak disini gak? Bisa-bisa Misalkan gini deh Misalkan gini Ini kecepatannya dan Di meja deh di meja Oke Kecepatan Kecepatan dan lamanya tuh persis kayak gini Ini tumbler lu nih Ini tumbler gua ceritanya Persis kayak gini Tiba-tiba dia gini nih Nah jadi ini sudut yang Ini begini begini Ini kan tidak bisa menyanggap bebannya dong Iya Kopinya segini Seharusnya jatoh Harusnya jatoh Makanya gua ulang-ulang Itu disaksikan oleh banyak sekali orang Ada tiga orang disitu Ada tiga orang selain gua Bukan cuma gua doang Jadi gua gak halu Orang ini Gua lagi ngomongin apa? Gak inget sama sekali Gak inget sama sekali Yang pasti bukan hal-hal horor Bukan hal-hal aneh Gak serem Gua Harusnya mungkin serem Tapi saat itu Kejadian gak serem Sampai sekarang gua cerita juga gak serem Karena gua gak bayangin Terjadi Langsung gitu kan Dan mungkin kalo misalkan ada ilustrasi Hantu dan lain Mungkin jadinya serem Tapi Yang nonton youtube lu kan pasti banyak Gua terbuka Istri gua Itu adalah salah satu orang yang paling Skeptis Iya skeptis Tapi juga logis Di saat yang bersamaan Dan pintar sekali Gua tanya sama dia Dia juga gak punya penjelasan Gak ada penjelasan Gak ada penjelasan Udah nanya B.J. Habibie belum? Kenapa harus B.J. Habibie? Ini orang paling pintar di Indonesia Kenapa B.J. Habibie? Iya maksudnya Kan pintar banget gitu Gua sampai sekarang masih penasaran Sehingga gua sulit sekali Untuk tidak percaya Gak tau itu Kalo dalam Islam Gak ada hantu Jadi adanya jin Jadi gua sulit sekali Untuk skeptis terhadap jin Karena gua ngalamin sesuatu Yang gua gak bisa definisikan Selain bahwa itu jin Iya 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 Gua paham maksudnya sih Bahwa Kalo aja lu punya penjelasan yang logis Lu sering ngalamin hantu kan? Eh lu denger gak bunyi barusan? Enggak Dia aja bunyi Cetek ini Kager dari situ aja Demi Allah bener tadi Tidak Gua denger Gua denger dia Gua denger Tapi Gua gak denger Gua gak denger Jadi gak usah kita bahas Tadi gua mau ngomong apa? Ah iya Disini kan suka ada kejadian kan? Iya Tapi lu pernah gak ngeliat benda bergerak secara aneh di depan lu? Enggak Enggak pernah kan? Sama gua juga Kejadian si Siapa namanya itu? Yang di San Francisco Yang Dia bilang dia Kopernya udah dibungkus Terus dia turun Dia keluar barang yang ada kebuka Dia gak ngeliat kejadiannya kan? Gua ngeliat kejadiannya Itu yang Itu yang aneh buat gua Siapapun itu Apapun itu Menunjukkan Kehadirannya di depan gua Iya 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 Yang mana buat gua Aneh banget sih Karena gua bukan tipe orang yang takut Ya gua takut tapi Aneh kadang-kadang kan Katanya sugesti Jadi kalo lu percaya Lu bisa liat Gua gak pernah liat sebelumnya Gua gak pernah punya pengalaman Tapi itu kejadian di depan gua Sampai sekarang gua masih bingung Masih bingung? Gua tuh emang Emang Iya maksudnya Dialog dengan Jin Gua kan bikin yang kayak gini ya Pernama experience kayak gini kan Salah satu kolaborasi gua tuh Yang paling rame tuh sama Temen-temen dari Kisah Tanah Jawa namanya Nah Pertama kali gua collab sama mereka Itu disitu gua ngerasa bahwa Anjir nih ternyata Bisa beneran terjadi ya gitu Karena gua ngerasa muka gua kayak dipencet gitu loh Bohong loh Demi Allah disini tempatnya Disini ya deal ya? Disini mukanya diginiin Ya bener loh Tapi orang ngeliat gak ada yang ngeliat perubahannya Enggak Tapi mungkin Ya beda dikit kali ya mukanya Gua mencoba untuk Mencoba untuk enggak gitu Kayak gitu Ngerti gak maksudnya? Oh jadi lu Ini lagi ngobrol Lagi ngobrol Lagi ngobrol Ada yang gituin muka lu Dipencet gitu Jadi gua ngerasa kayak gitu Ken banget kan Terus gua gak ngomong apa-apa Si om haunya ini Duduk disini Si temen dari kisah-kisah yang jawab Bilang Apa namanya Ada yang Di belakang Dia bilang Karena kalo kita ngomongin Kalo kita ngomongin Mereka terpanggil Dia bilang kayak gitu Kalo gitu jangan Jangan ngomongin lagi Kalo gitu Berhenti dong Ini masih lanjutannya Tiba-tiba Ini kejadian dimana interview? Disini Tunggu dulu Ada lanjutannya soalnya Fadil ya Fadil tiba-tiba bahu lo ya Baunya miring Keram Stroke bro Namanya Stroke Fadil Ini kaku Keluar dari sini gini Stroke 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 Gak 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 Terus kata si om hau bilang gini Maafnya saya pindahin gubrak gak? Aduh Aduh Tapi lu jujur sama gue Jujur ya? Jujur Ini gua ceritain Sejelas-jelasnya apa yang terjadi hari itu Dan ini tidak terekam dalam kamera Setelah syutingnya selesai Ini gua masih merinding anjir Shuting Shuting Shutingnya di sini Shutingnya di sini Shutingnya di sini kan Jadi Ini udah ada Berapa orang ya Dil? Mungkin 3-4 orang kali ngomongin yang sama Bahwa yang ada di sini itu perempuan berbaju merah Itu Itu udah berapa orang Mbak Lu ya? Mbak Lu ya? Mbak Lu yang tadi bikin gua kopi ya Terus Dan pas gua ngobrol sama Om Hal Kisah Tanah Jawa saat itu Dia menggantung dari atas ke bawah Siapa nya? Si perempuan baju merah itu Muncul pelan-pelan Baru gua dipencet sama dia Baru dipindahin Selesai dong Gua kan kayak ya Oke Udah Itu it's a story kan Yang gua bisa percaya Udah selesai kan Udah kan Keluar lah gua kan Keluar dari pintu Gua mau ngomong ke Anissa dong Karena ini pengalaman pertama kali Gua ngundang lara sumber Dan gua mengalami sesuatu yang menurut gua absurd Keatas lah gua Anissa Lagi hamil Anak gue Ya Ya kan? Gini gini Pasti anak lu dong Tidak perlu dijelaskan Gua bilang ke Anissa Kamu harus turun sekarang Karena tadi aku ngalamin aneh banget Biarin ya Biarin ya Karena aku ngalamin aneh banget Biarin ya Biarin ya Tadi aku Aku Lu denger gak barusan? Gua merinding banget s**t Sebelum gua dapet aksi Jangan tinggalin gua Gua udah ceritain Kayaknya seru banget Gua temenin Gua temenin Gua temenin Gua temenin Gua temenin Aku gak mau lu gak mau lagi Please read Dude jangan ngomongin lagi nih Tengen Aduh 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 Dude buat Gak gua harus ceritain Ini buat viewer juga Ini luar apa daripada kucing lu Oh kucing 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 Ya jadi Pasti kucing Pasti kucing Gak gua harus ceritain ini Karena orang juga mungkin belum tau Ya Allah Anissa lagi hamil anak gue Gua malu lagi Anissa lagi ambil anak gue Anissa lagi ambil anak gue Gua bilang Kamu harus ke bawah sekarang Aku ngalamin kejadian horor banget Anissa Karena gak tau apa-apa Skeptis Apa sih apa sih Dia bilang gitu Udah ke bawah aja Kita ke bawah nih Turun dari tangga Ke bawah Ketemu sama si Om Haw Dari kisah Tanah Jawa Salaman Saya Om Haw Misalnya Salaman Saya Om Haw Ya Anissa Anissa Apa namanya Dia Pokoknya Om Haw ngomong apa soal bayinya Oh bayinya sehat ya Gini-gini Terus Anissa tuh masih kayak Apaan sih Apaan sih Masih kayak gitu dalam hatinya dia Gua tau banget Gua tau istri gua kan Pas lagi ngobrol Ini kan di atas ada lampu nih Kayak gini nih Lampu Ini kan kita rame di luar ya Ada wiras Pas lagi ngobrol dan cerita Aman kan semua Ya aman Lampu ini Kedip 3 kali Udah Terus kedip lagi Gua lari semua orang Anjir itu pertama kalinya Gua anjir gua gak mau lagi Serem banget Kena Lu ngapain sih ngelakuin ini Gak gua pengen tau aja nih Ngapain lu Lu tau Lu tau Lu 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 kayak orang pada umumnya Lu takut Ketika ada kejarin kayak gini Gua gak Gua takut tapi gak Se ekstrim Kayak lu tadi Apa segala macem Gua gak ekstrim tadi Gua cuma kaget aja Iya Tapi ada ujungnya nih Gak ekstrim kan Gak Anda melihat Kita ulang sedikit ya Tidak Biasa aja Gua cuma kaget Tapi Om Haw pada saat itu bilang gini Jangan bilang sama istrinya ya Tapi yang baju merah ini Kadang suka main Kayak ditarik keluar Keluar gitu Kenapa gua bilang Mungkin dia kangen ngerasain Untuk lahir bareng-bareng sama dia Epic gak? Jadi dia pengen masuk Terus pas lahir keluar sama-sama Serem banget gak? Serin taksi dong dit Oh gila sih Yang sering itu di lantai 2 Yakin itu kucing dit Yang tadi? Gua cek ya Enggak itu tuh Kayaknya 1 kucing deh dit Kucing Kayaknya tuyul udah dit Kalau dilihat dari tingginya Nah tuyul waktu itu ada Yaa Oke yuk kita sudah yuk Durasi udah panjang nih gue rasa Jadi buat temen-temen Kalo mau Nonton video yang ada faydahnya Di channelnya Panji Tadi kita udah Ngomongin soal komedi dan ketersinggungan Kayaknya itu lebih manfaat deh Lebih enak gitu Buat kalian semua ya Para komika dan pecinta stand up comedy Iya itu nanti linknya gue taro Buat channelnya Panji di deskripsi Makasih Panji dan Semoga pulang gak ada yang ikut Jangan Terimakasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Kepada channel gue